maka kalau seandainya ada orang mandi junub, kemudian setelah itu dia tidak berudu maka sah sholatnya sah sholatnya walaupun dia tidak berudu, kenapa? karena tadi sebelumnya dia mandi mandi junub, apa dalilnya? pertama dalilnya adalah asar ini kemudian dalilnya juga ayat Al-Quran Allah berfirman al-Quran kata Allah wa in kuntum junuban fataharu kata Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian junub, maka sucikanlah, mandikilah kata Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah tidak menyuruh yang lain, disuruh mandi, setelah itu mau sholat, mau apa silahkan Allah tidak memerintahkan lagi untuk berudu, selain apa dia mandi, mandi junub ini menunjukkan bahwasanya orang yang mandi junub kemudian setelahnya dia tidak berudu, maka tidak mengapa karena hadis kecil itu otomatis include terhadap hadis berbesar nah tetapi faedah berikutnya ya faedah yang ketiga dari hadis ini adalah bahwasanya dia masuk ke dalam hadis besar selama anda tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu nah ketika anda mandi ketika anda mandi di tengah-tengah mandi anda menyentuh kemaluan anda maka batal wudu anda harus berudu lagi atau ketika setelah mandi anda misalnya tersentuh kemaluan maka batal maka batal wudu anda maka harus anda mengulanginya makanya di antara sunnah mandi wajib sebelumnya itu apa harus dibersihkan dulu kemaluan kemaluannya sunnah dibersihkan kemaluannya baru setelah itu dia mandi tujuannya apa agar nanti dia tidak tersentuh lagi kemaluan kemaluannya tapi kalau di tengah-tengah mandi dia menyentuh tersentuh kemaluannya maka batal maka dia harus berudu atau setelah dia mandi kemudian dia tersentuh kemaluannya maka dia juga harus berudu